Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat popi trilopa terima kasih yang telah tetap mengikuti channel ini nah kali ini aku akan membuat taman kering di depan teras rumah nah ini yang low budget aja ya teman teman nah pertama itu aku siapkan waring ini waringnya kita taruh dulu di atas permukaan tanah ya teman teman nah waring ini kita susun rapi dulu nah ini diletakkan saja seperti ini ya teman teman nah ini aku dan suami ya teman teman mengerjakan membuat taman kering ini di depan di halaman depan rumah ya nah ini halamannya tidak terlalu luas ya sehingga diharapkan nanti dengan adanya taman kering ini di halaman depan dan teras rumah jadi kelihatan lebih luas dan long ya teman teman setelah waring terpasang setelah waring terpasang nah ini aku nunjukkan ini ada dry nase cell ini yang aku beli yang ukuran dia itu ukuran kecil ya 25 x 25 tapi bisa disambung-sambung kayak gitu nah ini batu pantainya sudah sampai ya teman teman nah ini ditaruh di atas waring ini nah untuk harga batu pantainya ini satu mobil ini harganya 230 kalau nggak salah ya ini satu mobil kalau tuang terkecil ya teman teman setelah batu yang kita pesan ini diturunkan nah ini nanti kita ratakan dulu ya nah ini aku dan suami sendiri yang meratakannya nanti maklum lah teman teman ya ini low budget menurut aku nah setelah batu semua kita ratakan nanti baru kita taruh dry nase cell atau plastik yang hitam-hitam tadi nah ini disiram dulu ya biar pasirnya ini turun atau mengendap di bawah batu nah batunya sudah rapi dan disusun dan disiram ya tidak berdebu lagi nah ini dia teman teman sudah dipasang dry nase dan dipasang rumput sintetisnya di disini ya teman teman nah ini dry nase cell yang sudah kita pasang tapi yang ini masih kurang dry nase nya teman teman jadi belum rata ya nah untuk dry nase sendiri ini ukurannya tadi 25x25 dan tebalnya atau tingginya itu 3 cm oke itu dah dulu ya teman teman nanti kalau sudah sampai dry nase cell nya kita pasang lagi oke terima kasih sampai jumpa di dan sampai jumpa di video selanjutnya